selamat menikmati belum bisa membuat atau mendatar di Canva menggunakan akun Gmail yang pertama langkah-langkahnya cukup mudah, teman-teman masuk ke canva.com silahkan masuk ke canva.com ini alamat untuk website Canva silahkan di klik nah nanti disini sudah langsung ID ya, berarti ini sudah versi Indonesia, canva.com class ID, ini sudah versi Indonesia, oke teman-teman disini, ini adalah tampilan awal dari Canva webnya seperti ini kalian kan bisa nanti langsung daftar saja, jika sudah memiliki akun, dan sudah pernah membuat akun di Canva, itu tinggal masuk tapi kalau sama sekali belum artinya baru dari nol gitu ya itu silahkan langsung klik daftar atau sign up ya sign up, sign up, atau daftar nah saya langsung daftar, katakan nah ada tiga pilihan apakah dengan Google, Facebook, atau dengan email nah email ini selain Google ya bisa Yahoo dan yang lainnya saya akan pilih daftar dengan Google pada saat dia daftar dengan Google nanti akan masuk ke beberapa akun Google yang kita miliki kalau lebih dari satu dengan sendirinya nanti akan tampil akun-akun kita lebih dari satu tapi kalau hanya satu ya akan tampil satu kita tunggu kasih process loading untuk masuk ke dalam akun Google kita oke, katanya pilih akun ya untuk melanjutkan ke Canva nah ini hampir semua akun saya ini sudah saya daftarkan ya di Canva saya akan pilih salah satu akun ya nah ini adalah salah satu akun yang akan saya daftarkan menjadi akun Canva saya itu deniganteng826 at gmail.com oke, saya klik ya saya akan daftar dengan menggunakan akun Google Personal Google Free yang ujungnya domainnya adalah gmail.com nah kenapa kita harus memilih yang free ini karena nanti akan kita juga membuat video selanjutnya bagaimana daftar menggunakan akun G Suite ya atau Google Workspace for Education nah, sudah selesai teman-teman gampang kan nah pada saat sudah selesai seperti ini ya silahkan dipilih tujuan teman-teman menggunakan Canva untuk apa apakah untuk kepentingan pribadi perusahaan ya, nirlaba atau perusahaan amal ya untuk pelajar, guru atau usaha kecil nah ini adalah kenapa pilihan ini harus muncul supaya nanti Canva bisa memberikan template-template yang berorientasi dengan kebutuhan rekan-rekan itu karena saya guru saya pilih sebagai guru kita klik nah disini ada paket pendidikan gratis ya, kita diminta untuk verifikasi sekarang katanya ya silahkan rekan-rekan lihat keteranannya eksklusif untuk guru TK hingga SMA yang sudah berverifikasi dapatkan paket pendidikan gratis untuk guru TK hingga SMA nah rekan-rekan nanti saya akan ajarkan di tutorial selanjutnya bagaimana mendapatkan semua ini tanpa harus bayar yaitu dengan menggunakan akun belajar ID yang rekan-rekan sudah peroleh dari operator oke, kita kan ini sedang yang personal dulu ya yang tentu fitur-fiturnya terbatas coba kita verifikasi ini maksudnya ya kita mulai verifikasi itu bisa di verifikasi silahkan nah rekan-rekan pada saat kita diminta verifikasi rekan-rekan diminta untuk mengajukan kanva untuk pendidikan nah ini silahkan ya diajukan nanti ini akan kita ajukan dengan menggunakan akun belajar yang kita miliki tapi ini di tayangan video selanjutnya oke sekarang kita back ke akun personal kita karena belum selesai baik karena itu sudah dipilih tadi ya yang untuk mengajukan kanva for education nah rekan-rekan ini kita bisa berkolaborasi di kanva yaitu dengan mengundang anggota tim ke dalam kanva kita nah ini keterangan-keterangannya ya kenapa kita harus menggunakan kanva ini boleh dibaca atau dilewati saja oke nah karena kita guru kanva sudah menyediakan apakah model untuk infografis poster dokumen apa presentasi nah ini semuanya fitur-fitur pebelajaran ya video pebelajaran instagram logo dan sebagainya termasuk ada browser ini adalah fitur-fitur yang keren yang dimiliki oleh kanva kita klik salah satu saja misalkan video dan pada saat kita klik itu otomatis masuk ke dalam desain pertama kita inilah desain pertama kita rekan-rekan tentang video nah disini langsung ada tournya ya kita bisa menemukan template disini berbagai macam template video yang disediakan oke selanjutnya apa tournya kita bisa menyesuaikan elemen ya klik elemen tersebut kemudian nanti akan muncul di dalam kanvas kita nah disini ini nanti kita untuk berkreasi ya kita mau buat apa poster infografis jadwal kerja atau apapun flyer keyboard ini semuanya disini rekan-rekan kita klik nah ini kita bisa mengunggah gambar kita sendiri nah ini ada fitur umbahan atau upload disini kita bisa menambahkan gambar ya foto kita kemudian video audio itu silahkan dengan cara yang sangat simple tinggal klik upload masukkan selanjutnya kita berkenalan dulu nah di tombol ini rekan-rekan kunduh video kita juga bisa membagikan dengan cara mengkunduh dulu bagikan ke medsos kemudian mencetak pesan profesional dan lain-lainnya oke kalau sudah menerti jreng nah berarti inilah kanva kita ya kanva personal dengan menggunakan gmail.com bila kita lihat nanti disini ada beberapa fitur-fitur yang berbeda ya kalau yang free ini kita tidak bisa mengubah ukuran kampas karena ada gambar makota artinya kita harus bayar kemudian kalau kita klik foto-fotonya foto-foto yang ada di kampak ini ada yang gratis tulisan gratis ada juga yang memang harus berbayar ya rekan-rekan itu biasanya kalau yang berbayar ada apa namanya gambar makotanya ya ini semuanya masih fitur-fitur gratis tapi fitur-fitur gratis ini juga sudah luar biasa ya teman-teman sudah bisa digunakan untuk berkreasi sampai kita menemukan nanti ada gambar makota seperti di atas contoh saya cari satu nah ini rekan-rekan buktinya ya dapatkan akses hingga 60 juta gambar premium gratis untuk 30 hari selengkapnya kalau ada fitur warna kuning gini makota ini pasti berbayar tapi dengan kanfavor personal ini nah ini contohnya ya nah kalau ada gambar makota gini ini kita tidak bisa nih jadi ini harganya adalah 1 USD ya untuk apa katanya untuk satu gambar ini harganya 1 USD berarti sekitar 15 ribu ya luar biasa ya mahal sekali kalau kita harus membeli ini ada yang nah ini fitur donasi ini banyak pilihan-pilihan yang dikatakan ya silahkan ya intinya kita bisa mengecek ya apakah kita sudah punya akun atau tidak cara mengeceknya adalah kita klik nah oke ini juga bisa membuat nah klik di bagian akun ini kalau kita klik kemudian disini ada nama email kita lihat emailnya dan diganteng 826 at gmail.com berarti selamat kita sudah memiliki akun kanfa for personal artinya akun kanfa free yang disediakan oleh gmail.com selesai ya ini tutorial untuk membuat akun kanfa dengan menggunakan akun google personal di video selanjutnya insya Allah kita akan belajar bagaimana mengajukan carpa for education sehingga yang tadi-tadi terbayar itu akan menjadi gratis dan bisa diikmati oleh rekan-rekan untuk mengajar terima kasih salam kebaikan salam juara salam inspirasi dan selamat menikmati oleh